Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi untuk teman-teman para penggiat literasi dan para penulis buku di komunitas Media Guru Jumpa kembali dalam podcast edukasi di Media Guru TV bersama saya Eko Prasetyo Pemimpin Redaksi Majalah Literasi Indonesia dan CEO Media Guru serta Guru Syana Bapak Muhammad Isan Nah teman-teman semua yang baik Kami saat ini berada di launch Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman Ada banyak hal yang kali ini akan kita bincangkan dan diskusikan Serta berbagi informasi kepada teman-teman sekalian Topiknya adalah Majalah Literasi Indonesia Saya langsung ke narasumber kita Pak CEO Kita tahu sekarang banyak media yang bertumbangan Salah satu diantaranya ada Majalah Anak Terkenal Dan kemudian yang terbaru juga pada Desember 2022 itu Harian Republika sudah mengucapkan sayonara Bagaimana Majalah Literasi Indonesia ini di mata Pak CEO sebagai praktisi ya Melihat peluang ini ya Peluang atau tantangan atau seperti apa? Majalah dan koran banyak yang tumbang itu karena memang Sekarang harga kertas mahal ya Mereka cedah Kemudian jumlah pembacanya pelangkannya juga berkurang drastis Karena orang terpengaruh dengan media online Nah karena itu sebenarnya Majalah Literasi Indonesia Dari awal kita sudah mengantisipasi itu Desainnya adalah format majalah digital Maka kita tidak terpengaruh dengan harga kertas naik turun Bahkan kelebihan kita adalah kita bisa Jumlah halamannya bisa tidak terbatas gitu Dan penyebarannya juga sangat cepat tanpa butuh Ongkos kirim seperti di media cedah Ya kalau kita bicara untuk kepentingan guru ya pendidik ya Tentu teman-teman guru ini kan perlu wadah Menyalurkan gagasan mereka melalui tulisan Tapi juga sekaligus mampu memberikan manfaat dalam hal angka kredit Ya ya Kalau di komunitas media guru itu bagaimana Pak Sio? Itu namanya Sekali Merengkuh Dayung 230 Terlampaui Jadi majalah ini awalnya kan kita ngajari bagaimana guru itu menulis ilmiah populer Belajar menulis yang populer gitu kan Tapi kalau mereka belajarnya dikirim ke media yang sekarang sudah ada Media nasional itu pertama space-nya terbatas Yang kedua space-nya sangat ketat ya Nah kita pengen menyiapkannya yang space-nya itu tidak terbatas gitu Yang kedua adalah tapi dari segi tingkat pelatihannya kita juga memberikan arahan Kalau mereka ketemu media yang lain mungkin tidak diajari redaksinya Kalau di sini kan memang kita bekali dulu gitu Jadi belajarnya punya kemampuan itu Nah hasilnya ternyata adalah juga ada produk ikutannya Yaitu apa? Mereka bisa menggunakan karya itu untuk meningkatkan karya mereka Karena untuk kenaikan angka kredit para guru itu bisa digunakan itu Dan bobotnya cukup tinggi karena sama seperti media masa tingkat nasional itu dua angka kredit itu Media masa tingkat Media masa tingkat Oke Sebenarnya alurnya bagaimana ya Kalau misalnya teman-teman ingin memublikasikan karya mereka di majalah literasi ini Alurnya pertama memang harus ikut Kami menyebutnya kelas pembekalan Jadi calon kontributor majalah Itu harus diberikan pembekalan dulu Disitulah kemudian kita ajari Pertama topiknya apa yang mau kita angkat Itu diberitakan disitu Lalu kemudian cara nulisnya bagaimana Dan nanti dalam prosesnya mereka Dipandu oleh tim redaksi kita disitu Nulisnya kurang ini semurnakan ini Sampai kemudian Pada data yang tentukan tulisannya sudah layak muat lah Jadi memang dibekali dari awal sampai akhir Dan kalau kita lihat dari formatnya Ini kan format digital Artinya siapapun bisa membaca ini Betul Nah apakah juga itu Kalau tadi misalnya Kalau untuk buku digital Ternyata buku digital yang disediakan Tidak selalu bisa diunduh ya Kalau majalah literasi ini gimana? Kalau majalah literasi kita memang Bagi kami di media guru dan majalah literasi Memang kita ikhtiarkan ini untuk Memang membangun literasi di Indonesia Jadi bebas diakses Pertama lewat Laman kami Majalah literasi.id Itu free bisa dibaca diunduh Atau teman-teman bisa masuk ke Perpustakaan Kemendikbud Itu ada Ada lamanya disana Ada portal Apa namanya Saya lupa itu namanya Alamat Jadi portal di perpustakaan Kemendikbud Itu bisa juga diunduh gratis Atau di Kalau pakai Android Ada di Pustaka Media Guru Di Android itu ada Di install itu Itu ada majalah literasi Dan di beberapa titik yang lain Sudah ada Di titik baca yang dikembangkan oleh Teman-teman gubuku Di situ ada majalah literasi Jadi memang Penulis di sini sangat beruntung Karena Pak Tulisannya punya potensi Tersebar luas Gagasan dia dibaca banyak orang Itu tujuannya Jadi memang Keterbacaan ya Keterjangkauan bacaan itu Yang memang dititik beratkan Ini menarik Pak Sio Kita tahu bahwa Ketika Banyak media bertumbangan Di sana sini Media cetak Terutama Media guru Punya visi Mengembangkan Apa Mengembangkan potensi Teman-teman pendidik ini Lewat majalah literasi Itu visinya Bagaimana Kok bisa timbul Lahir gagasan Majalah literasi Ya ketika kita Dulu awalnya itu Kita pengen Membantu mereka Menulis Ilmiah populer Itu kan Kerjasama dengan media cetak Pada awalnya Tapi media cetak yang kita Jangkau Waktu itu adalah Regional Skalanya Kalau regional itu Tingkat provinsi atau lokal Tingkat provinsi atau lokal Pertama itu Masih cetak Jadi terbatas Kalau kita punya peserta pelatihan yang banyak Yang bisa muat per hari Mungkin 2-3 orang Tidak cukup Yang kedua Dari skalanya juga Apa Lokal atau regional itu Kalau Angka kredit itu terbatas Nah kita pengen membuat Medianya nasional Sehingga Kalau untuk kenaikan Angkat kredit itu Angkanya maksimal Yang kedua juga Jumlahnya juga bisa banyak Gitu Nah Itu satu-satunya cara adalah Media Media digital Yang kita lakukan Jadi tujuannya memang Gak tahu ya Kita pengen membantu guru itu Nemu aja jalannya Ini menarik ya Karena Sebagai informasi Dulu perubahan wajah Majalah media guru Indonesia Ke majalah literasi itu Diluncurkan di Bangkok, Thailand Tepatnya di Kantor Siammeo Nah Pak CEO Kalau bicara majalah literasi Yang sampai saat ini Sudah 10 edisi ya Ya Banyak Tulisan Guru Ya Nah sementara Siswa juga ada Tetapi ternyata itu Sangat terbatas Pada rubrik sastra Depan bagaimana Ada gak Misalnya Kesempatan Buat agak-agak pelajar Jadi gini Jumlah penulis Siswa kita itu kan Telipatannya Makin bertambah Jadi rupanya guru-guru kami itu Mengajak siswanya Ikut nulis juga Ya Jadi kalau sekarang Lomba bulan yang terakhir aja 500 lebih peserta ikut 500 500 Peserta lomba Itu luar biasa Andai kata ingin menulis di majalah itu Tapi tidak terwadah itu seperti apa Nah kita pengen Apa Kedepan pengen kita punya majalah Khusus anak Tapi mungkin sekarang Ditumpangkan itu dulu deh Dalam bentuk Superman Oke Superman nanti kalau Kita lihat perkembangannya Satu dua edisi Kalau memang sudah waktunya pisah Dipisah aja Jadi anak-anak se-Indonesia Itu nanti Baca Nulis Di situ Ya Banyak testimoni Yang positif Dari teman-teman Yang pernah menulis Di majalah literasi Bahkan ada yang Sampai ikut beberapa kali Di pelatihannya Namun yang paling banyak Porsinya Di redaksi majalah literasi Itu kan opini dan ese Bagaimana Jika misalnya ada guru Ingin berkontribusi Dalam hal reportase Untuk mengangkat kehumasan Lembaga pendidikannya Atau sekolahnya Diberi ruang gak itu mereka Ya Misalnya reportase Atau jurnalis warga Boleh Selama ini Saya pikir kita Tidak ada masalah Untuk Memberikan inspirasi juga Bahwa ada sekolah yang Berkembang seperti ini Dia menuliskan Selama kegiatannya literasi Satu jalan dengan kita Boleh aja saya pikir Tidak ada masalah Termasuk di dalam pelatihan itu Misalnya dia boleh Belajar Secara khusus Menulis reportase Sehingga dia punya Kemampuan terasah Ini menarik Jadi manfaatnya itu Luas sekali Menulis di majalah literasi Sekali lagi Informasi bagi Teman-teman Yang tertarik Untuk mengikuti Kelas kami Kelas majalah literasi Ada pembukaan Kelas majalah literasi Angkatan ke-11 Untuk terbit Di edisi Maret dan April Nah Sekali lagi Pak CEO Teman-teman yang Tertarik Mungkin mereka Apa Bisa jadi Tidak mengikuti informasi Di media sosial Media guru Seperti apa Yang tertarik Untuk mendaftar kelas Kita mau Jadi gini Setiap kali Mau rencana Penerbitan majalah Kita buka Kelas pembekalannya Nah untuk Majalah literasi Edisi ke-11 Kita juga membuka Kelas-kelas pembekalannya Untuk majalah Edisi ke-11 Majalah literasi 11.mediaguru.id Itu kalau daftar ya Majalah literasi 11.mediaguru.id Daftar online di situ Nanti masuk ke dalam Grup untuk Mengikuti kelas ini Oke Itu tadi ya Informasi Ringkas Padat Lugas Terkait majalah literasi Indonesia Terakhir Pak Sio Harapan kepada Teman-teman Penulis ini Baik dari kalangan pendidik Maupun Adik-adik siswa kita Khususnya Menulis di majalah Literasi Indonesia Ya sebenarnya ini kan Kawah Chandra Di mukanya penulis ya Mereka berlatih Makin sering berlatih Harapan kita Mungkin nanti dia Mereka lah yang menembus Di media-media Masa di luar sana Iya Dengan gagasan-gagasan Pendidikan yang Mereka pelajari Dari majalah literasi Jadi Para penulis ini harus Menginspirasi Lebih banyak orang Di media yang lain Jadi Andai kata Misalnya mereka Mengimbaskan Ilmu yang diperoleh Di kelas majalah literasi ini Tidak ada masalah Tidak ada masalah Kita malah mendukung itu Senang dengan itu Ya Itu tadi ya Bincang-bincang Dengan CEO Media Guru Dan Majalah literasi Indonesia Bapak Muhammad Isan Terima kasih Sekali lagi Telah menyimak podcast Edukasi ini Jangan lupa bagi Teman-teman sekalian Yang ingin menulis Di majalah literasi Indonesia Ikuti Kelas majalah literasi Indonesia Angkatan ke-11 Anda bisa mendaftar Di majalah literasi 11 Mediaguru.id Salam dari kami Dari Minangkabau International Airport Padang Pariaman Podcast Edukasi Media Guru TV Simak terus Informasi terbaru Di Media Guru TV Terima kasih Salam literasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax